Nostalgia ke jaman SD? Siapa takut? Hari ini aku mau nostalgia dulu nih ke jaman SD Makan jajanan nikmat yang selalu ngangenin, rasanya enak dan gurih banget Pentol kriwil, pentol kriwil ini yang sering dijual abang-abang di depan sekolahan Aku yakin nih, dulu waktu jaman sekolahan Besti pasti suka beli juga kan? Jajanan ini selalu ada di depan sekolahan Aroma wangi pentolnya selalu manggil-manggil kita buat beli Nah, biar lebih sehat dan terjamin kebersihan bahan-bahannya Kali ini aku mau bikin sendiri di rumah Karena cara bikinnya gampang banget dan bahan-bahannya juga mudah didapat Aku yakin rasanya sama otentik dengan yang dijual abang-abang Atau bahkan lebih enak Anak-anak pasti suka banget ini Cus langsung aja temenin aku bikin yuk Kupas, cuci bersih dan iris-iris halus sembilan siung bawang merah Setelah itu kita akan goreng dengan minyak panas hingga berwarna kecoklatan Lalu angkat, tiriskan dan sisihkan sebentar Kemudian masukkan ke dalam chopper 500 gram ayam filet Di sini aku pakai campur ya Besti bagian paha dan bagian dada Kalau Besti mau pakai bagian paha aja atau bagian dada aja juga boleh ya Bebas aja Selanjutnya masukkan 100 gram es batu Kenapa harus pakai es batu sih? Kenapa nggak pakai air biasa aja? Guna es batu di sini untuk menjaga kualitas daging ayam Agar tetap terjaga baik Karena saat penggilingan daging ayam Mesin chopper akan mengeluarkan hawa panas Yang bisa merusak kualitas daging ayam Oleh karenanya hawa panas itu akan kita netralkan dengan es batu Sehingga daging ayam tetap terjaga kualitas gizinya Oke lanjut Masukkan 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir 1 sendok teh lada bubuk Bawang goreng Ini bawang gorengnya aku terlalu kecoklatan ya Besti Nanti kalau Besti pengen bikin juga Goreng bawangnya sampai golden brown aja Jangan sampai kecoklatan seperti ini Karena takutnya akan pahit rasanya Tapi Alhamdulillah bawang goreng aku ini belum sampai pahit Kemudian masukkan 1 butir telur Selanjutnya copor semua bahan hingga bercampur dan setengah halus aja Tidak perlu sampai halus Agar nanti pas dimakan masih ada tekstur daging ayam yang terasa Saat digigit Kemudian masukkan 200 gram tepung tapioca Secara bertahap sedikit demi sedikit Sambil diaduk rata Terus menerus hingga semua bahan tercampur rata Setelah merata Bentuk-bentuk pentol dengan menggunakan garpu seperti di video ya Sambil panaskan air di atas panci Karena pentol akan kita rebus hingga mengapung Dan beri sedikit minyak goreng di dalam air Gunanya adalah agar pentol tidak saling menempel satu dengan yang lain saat direbus Setelah dibentuk-bentuk dengan menggunakan garpu Masukkan pentol ke dalam rebusan air Airnya tidak perlu sampai mendidih terlebih dahulu Pentolnya bisa langsung dimasukkan Masukkan satu persatu hingga pentol memenuhi panci Kemudian tunggu hingga pentol mengapung Kemudian langsung angkat dan tiriskan Jangan terlalu lama Selanjutnya kita akan kukus pentol kurang lebih sekitar 15 menit Atau sampai pentol matang Kenapa harus dua kali masak Direbus dan dikukus Direbus untuk mendapatkan tekstur dan hasil kliwil dari pentol itu Sedangkan dikukus untuk lebih mematangkan daging ayam Karena kalau hanya direbus lebih lama Saat proses pematangan pentol akan menjadi lembek Karena akan lebih banyak menyerap air Jadi harus direbus dan dikukus ya besti Agar hasil pentolnya lembut, kenyal dan sempurna Setelah pentol matang Angkat dan sajikan bersama saus Sekarang kita akan buat saus simpelnya Campurkan 3 sendok makan saus sambal Dengan 1 sendok makan kecap manis Aduk-aduk hingga semua bahan tercampur merata Kreasi sajian lezat pentol kliwil siap disajikan Duh-duh-duh pas masuk mulut berasa jadi anak SD lagi Ha-ha-ha Nostalgia jaman dulu waktu jajan bareng sama temen-temen Rasanya enak, gurih dan sama otentik Jadi pengen jadi anak SD lagi gak sih? Dan anak-anak juga pasti suka banget makan ini Gak pusing lagi mikirin harus bikin cemilan apa untuk anak-anak Oh ya, kalau anak-anak gak doyan pedas Saus sambalnya bisa diganti dengan saus tomat ya besti Disesuaikan aja dengan selera dan lidah yang makan Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa save biar gak susah ntar nyari videonya saat mau bikin Kalau besti suka dengan video ini Klik like dan subscribe ya Mau komen juga boleh Kritik dan saran selalu diterima untuk kemajuan channel ini Sampai jumpa di video kreasi sadian lezat lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh